Salam, TAYATB. Selamat datang di One Red Outlook, Market Update 26 Oktober 2021. Sentimen pasar Amerika Serikat lanjut positif semalam, sebagian didukung oleh kinerja positif Tesla, yang nilai kapitalisasi pasarnya kini berhasil melebihi 1 triliun dolar untuk pertama kalinya. Penguatan tersebut pun datang menyusul Hertz, sebuah perusahaan rental mobil yang memesan 100 ribu kendaraan Mr. Tesla. Indeks benchmark S&P 500 menguat sekitar 0,5 persen menuju rekor tertinggi baru. Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB memperingatkan bahwa dunia berpotensi akan menghadapi bencana iklim pemanasan global, menyusul resiko suhu global yang naik hingga 2,7 derajat Celcius pada tahun 2100. Khususnya jika negara-negara gagal menetapkan target jangka pendek yang konkret untuk mengurangi emisi. Beralih ke dalam negeri, Presiden Joko Widodo mendesak negara-negara ASEAN untuk mempercepat rencana pembuatan koridor perjalanan regional, guna menopang pemulihan ekonomi menyusul situasi pandemi yang semakin membaik. Presiden menambahkan bahwa ASEAN memiliki salah satu tingkat pembatasan tertinggi di dunia, sehingga penting bagi kawasan ASEAN untuk memiliki koridor perjalanan regional bagi yang telah tervaksinasi. Di pasar, IHSG ditutup melemah 0,27% ke level 6.625 kemarin di tengah aksi profit-taking investor. Mayoritas sektor ditutup melemah dengan sektor non-siklikal dan siklikal mengimpin penguatan. Terhadap nilai tukar, rupiah stabil diperdagangkan di level 14.157 per USD. Pada perdagangan hari ini, penguatan Wall Street diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi IHSG. Katalis dari dalam negeri pun cukup minim, dan investor masih akan mencermati sejumlah sentimen global. Untuk pasar obligasi, imbal hasil tenor 10 tahun pagi ini berada di kisaran 6,050%. Level tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi ke depilasi menengah. Sekian informasi dan analisa kali ini. Saya, Duintan Azmireta. Nantikan market update berikutnya, besok hanya di Youtube channel OCBC NISP. Salam, Ya Ya TV!